Sementara itu, Dinas Perhubungan akan membubarkan terminal bayangan Cilenyi yang seringkali menjadi hambatan di arus mudik dan balik jalur selatan. Terminal liar tersebut akan mulai dibersihkan mulai hal min 7 atau hari Jumat besok. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana, mengungkapkan terminal bayangan atau terminal liar yang terdapat di sekitar Cilenyi, dekat pintu masuk tol dan depan rumah sakit AMC, akan segera ditertibkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Dinas Perhubungan menjelang arus mudik dan arus balik di jalur selatan pada H min 7 hingga H plus 7 mendatang. Terminal bayangan Cilenyi kita akan tertibkan karena itu ada dengan AMC, kita juga tidak, itu kan cuman memang sarana lalu lintas di sana, tempat berhentinya kendaraan berkurang, jadi itu jadi dengan sendirinya otomatis jadi terminal bayangan. Teddy menambahkan pihaknya akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menindak jika ada supir angkutan umum yang masih membandel dan berhenti di terminal liar tersebut. Dinas Perhubungan juga akan mensiagakan sekitar 250 personil untuk mengamankan jalur mudik di wilayah Kabupaten Bandung, baik jalur mudik maupun di jalur wisata.